Halo Sob, menu review kita kali ini adalah kolaborasi kedua mils dengan Mark Lok HCG MK2 Elite Penasaran sama upgradenya? Let's go! Mark Lok baru aja menamatkan Liga Indonesia Setelah di tahun 2019 bersama PSM Makassar berhasil menjuarai Piala Indonesia Di tahun 2021 bersama Persija Jakarta menjuarai Piala Menpora Dan yang paling baru adalah juara Championship Series Liga 1 bersama Persi Bandung Dan salah satu elemen penting yang membersamainya musim ini adalah sepatunya Mils HCG MK2 Elite ini Nah, mari kita bahas Kita kenalan dari desainnya dulu Sebenarnya kemarin udah kita bahas yang grade primenya ya Kalau sepatu ini ada dua grade atau dua tier Yaitu prime dan juga elite Nah, untuk yang dipakai Mark Lok sendiri adalah yang versi elite Kalau secara desain ini memang terinspirasi dari sosok seorang Mark Lok ya Perjalanannya, karirnya ini semuanya diinternalisasikan di sepatu ini Bukan hanya seorang Mark Lok tapi juga keluarganya Baik itu anaknya yaitu Sage dan juga istrinya pun ada di sepatu ini Nah, kalau dari segi detail ini memang menurut gue pribadi lebih ekspresif dibandingkan dengan pendahulunya Yang di generasi pertama yaitu Astro Spartan MK Kalau di bagian uppernya Desainnya ini benar-benar menyeluruh ya Jadi kalau di Astro Spartan itu kan cuma ada di bagian tengah ke belakang Nah, kalau sekarang dia menyeluruh Ini desainnya juga cukup menarik untuk kita bahas Dari mulai nomor punggung yang dikenakan oleh Mark Lok Yaitu nomor 10 dan juga 23 Kemudian ada plus 6 2 yang merepresentasikan Indonesia Kemudian anak dan istrinya pun juga tersemat yang tadi udah sempat kita bahas Kemudian banyak ya Ada Bali, ada Amsterdam yang merupakan tanah kelahiran dan juga tempat dimana Mark Lok tinggal sekarang Dan motonya juga tersemat Achieve a Greatness Nah, untuk di sepatu ini masih menggunakan dua warna Yaitu warna putih yang selalu digunakan Mark Lok Dan juga warna hitam Keduanya ini juga ada tambahan warna baru Yaitu warna hijau yang mempermanis bagian uppernya Nah, kalau di generasi sebelumnya Di Astro Spartan itu Basenya cuma pakai warna putih dan juga hitam Dengan tambahan detail warna gold Dan menurut gue sih kalau secara desain Ini ada peningkatnya ya Ada upgrade Dan gue suka sih dengan desain dari si sepatu ini Gimana soal material? Mari kita bahas Oke, base upper di kolaborasi yang kedua ini Menggunakan material upper sintetis Jadi sintetis full dari depan sampai ke bagian belakang Dengan tambahan support material knitting yang ada di pergelangan kaki kita Nah, untuk uppernya sendiri Ini menggunakan teknologi brandingan ACG Active Touch Yang mana itu adalah upper bertekstur Yang menggantikan material kulit di generasi atau di kolaborasi yang sebelumnya Jadi kalau kita lihat Ini sepintas mirip dengan Triton Genome Tapi dengan tekstur yang sedikit berbeda Menurut gue pribadi kalau dari segi tekstur memang lebih terasa yang Genome maupun yang Dessler ya Dibandingkan dengan yang kolaborasinya Mark Lock ini Tapi memang tetap kerasa dari bagian upper depan dalam, area dalam dan juga area bagian luar Terus juga disini masih menggunakan tali Yang mana talinya juga ini pakai tali pipih yang bergerigi Untuk di bagian kolarnya ini juga menurut gue udah cukup nyaman Dia mampu melockdown kaki kita dengan cukup baik Terutama di bagian area depan atasnya ya Dan disini ada sedikit perbedaan dengan si Astro Kalau di bagian sisi dalamnya itu dia ada lengkungan Nah, ini mungkin akan memberikan fleksibilitas ketika kita kontrol bola dengan area bagian dalam Terus kalau bagian belakang juga dia ada sedikit tambahan pull tape Jadi untuk pemakaian ini akan membantu kaki kita itu lebih mudah masuk ke sepatu ini Dari sisi bagian luar dia juga ada tambahan detailing logo MK di logo Millsnya ini Jadi lebih kelihatan premium lagi Terus kalau di bagian belakangnya ini hanya tulisan MK aja Sejujurnya kalau dari sisi bagian belakang gue lebih suka yang Astro Spartan sih Kayak lebih oke gitu Tampilannya kelihatan lebih elegan Kalau di bagian belakang ini agak sedikit memaksakan untuk pull tape-nya Jadi secara desain sih ini soal selera aja ya Tapi menurut gue Astro Spartan better sih Terus kalau di bagian performanya sendiri Gue merasakan bahwa feel yang ada di kolaborasi kedua ini mirip banget dengan Astro Spartan MK Mungkin sedikit perbedaannya itu ada di bagian depannya Memang karena itu si Astro menggunakan material kulit ya atau semi kulit Nah sedangkan ini dia cuma di upper sintetis Jadi lebih bisa dibilang kayak lebih tipis First touch-nya itu pasti bakal lebih enak menggunakan Astro ini Karena gue rasa upper berteksturnya ini juga kerasa sampai ke bagian dalam ya Dan walaupun nggak begitu yang mengganggu banget Tapi menurut gue ini teksturnya memang lebih terasa Apalagi kalau misalnya lo pakai kaos kaki yang tipis Itu lebih terasa Dan untuk lace-nya nggak ada masalah sama sekali Di bagian belakang ini tambahan pull tape juga menurut gue ada upgrade sedikit Walaupun feel-nya sendiri ketika di bagian belakang Menurut gue masih sama dengan Astro Spartan Gue sendiri untuk main bola ataupun main mini soccer Gue masih pakai Astro Spartan MK Dan feel-nya juga sebenarnya first impression-nya itu cukup menyenangkan Cuma lockdown dari bagian belakangnya ini ada sedikit kekurangannya Atau mungkin menurut gue Mills bisa mengupgrade ke depannya Karena kalau di bagian belakang ini inner heel-nya itu ada foam Tapi terasa nanggung gitu Gue sih merasa kalau ini ditebalin lagi Itu bakal mampu melockdown kaki kita dengan lebih baik Jadi gesekan-gesekan di bagian belakangnya ini menurut gue cukup kerasa sih Karena memang foam-nya yang nggak terlalu tebal itu tadi Dan kalau kita lihat di bagian knitting-nya Ini juga area bagian sampingnya itu lebih banyak ya Atau lebih tinggi dibandingkan dengan Astro Spartan Mark Lock Mungkin itu request dari Mark Lock-nya sendiri gue juga nggak tahu Dan mungkin itu feel-nya masih tetap lega Dan buat lo yang punya tipe kaki lebar juga menurut gue masih nyaman-nyaman aja Menggunakan Cyclops ACG MK II Elite ini Walaupun ini adalah silonya si Cyclops ya Yang sama dengan edisi sebelumnya adalah bagian outsole-nya Yap Mills masih menyematkan TRX Gravity Plus di sepatu ini Yang memang benar-benar sama dari segi desain dan juga statnya Mungkin yang bereda adalah pewarnaan aja ya Jadi untuk di bagian depannya Ini adalah tipe outsole yang cocok banget buat lo Dengan tipe ataupun gaya permainan yang luas di lapangan Atau punya daya jelajah tinggi kayak Mark Lock Dia punya kecenderungan agresif dari karakternya sendiri Dia menggunakan stat yang blade Di bagian belakang ada 4 Kemudian di bagian depan ini ada 7 Jadi total ada 11 stat Kemudian range intercross tersemat di bagian tengah Jadi untuk memperkuat bagian tengahnya Dan juga untuk stability juga Dan untuk di bagian depannya Sini menurut gue juga ini masih cukup fleksibel dan lentur Jadi ngasih daya pegas juga yang maksimal Dan ini tipe Cyclops banget lah pokoknya Untuk bobotnya sendiri juga menurut gue masih cukup ringan ya Untuk di size 41 itu ada di angka 208 gram Dan memang kalau kita mengacap pada sailornya Ini udah cocok banget buat lo dengan gaya permainan yang eksplosif Terus kalau dari segi colorwaynya sendiri Ini juga dia bakal memudar serum penggunaan Tapi sama sekali gak mempengaruhi dari sisi performa Dan untuk di bagian outsole-nya sendiri Ini lebih gue rekomendasikan buat lo main di lapangan yang alami Jadi kalau misal gue sendiri pakai Astro Spartan di mini soccer Itu agak kurang nyaman sih Agak keras untuk outsole-nya Jadi kalau di kolaborasi kedua ini Mills itu udah menyediakan versi turf Memang bukan di grade elite-nya Yaitu di grade prime-nya Jadi itu lebih rekomen buat lo pakai di mini soccer Dan harganya juga lebih terjangkau Kalau kita ngomongin soal harga Sepatu ini itu dibanderol dengan harga Rp 899 Atau sama dengan Astro Spartan Marklocknya Nah nanti lo bisa dapatkan diskon tambahan Jadi sekitar Rp 764.000 aja Untuk linknya udah ada di deskripsi Lo bisa mampir ke sana Dan lo bisa check out via marketplace kita Ada di Shopee dan juga ada di Tokopedia Atau mau konsultasi terlebih dahulu Juga boleh banget langsung hubungi admin Whatsapp Sporty ID Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Overall gue suka dengan upgrade Dari segi tampilan si sepatu ini Walaupun dari sisi performa Menurut gue belum ada yang terlalu signifikan Dari edisi sebelumnya Terima kasih buat lo semua yang sudah nonton Barangkali punya pendapat lain tentang sepatu ini Boleh banget langsung kita sharing di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Sampai akhir kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Tetap di Sportediki Bloodsport Sang Juara